Halo slow people, balik lagi di channel gue Barang ini namanya K-Walk K-Walk ini adalah sandal kesehatan dari Jako Tuhan banget gue di sini Kita unboxing, tapi sampai review ala-ala Kita lihat ini boxnya Cuma ada informasi di depannya K-Walk ukurannya dan barcode segala macam Lanjut, kita buka aja Ini ada goodie bag K-Walk Sensasi berjalan tak akan sama lagi Ini tagline-nya mereka seperti itu Mengurangi pemakaian plastik Ini kita taruh dulu Selanjutnya di boxnya itu ada informasi tentang K-Walk ini Tetap ada sensasi berjalan tak akan sama lagi Indoor, outdoor, anywhere, anytime Nanti kita lihat dulu produknya Manfaat berjalan, rahasia menjaga kesehatan tubuh Refleksologi food chart Kalian yang mau baca-baca Ini informasi yang sangat penting dan berguna banget bagi kalian Kita taruh dulu lagi Yang utamanya adalah ini Tendalnya Sandal kesehatan Oh ini warnanya coklat ya Brown ya kan ya Sandal kesehatan dari Jako Kita keluarkan dulu aja kali ya Gak ada lagi Kita taruh lagi Ini dia Ini juga kita buang dulu Ini adalah K-Walk Striped Brown Sandal kesehatan dari Jako Sandal itu gak cuma sebagai alas kaki kalian semua Tapi di sisi itu ternyata banyak banget fungsinya Kalau kalian salah milih sandal berpengaruh sebenarnya Alas kaki atau sandal yang gak tepat itu berpengaruh terhadap kesehatan kalian Karena dia gak bisa menopang tubuh atau berat badan kalian Kalau K-Walk ini memang didesain untuk benar-benar dapat meredam hentakan Kalau dilihat kan memang sole kan gede banget gitu ya Tebel maksudnya Dan didesainnya juga memang untuk masa kini gitu Dalam artian gak lulu sandal kesehatan ya Yang memang cuma mementingkan kesehatan Tanpa mementingkan desain untuk anak muda Anggapannya adalah sandal kesehatan untuk orang tua Padahal gak cuma orang tua Semua manusia yang memerlukan alas kaki atau sandal yang memang benar-benar nyaman Bukan hanya terlihat bagus K-Walk didesain sedemikian rupa Dengan mementingkan kesehatan Tanpa mengesampingkan desainnya Kalau dilihat sole yang tebal seperti ini Itu bisa meredam 50% hentakan Dan dapat mengangkat lengkungan kaki Memang udah disesuaikan gitu loh Ini di sebelah sininya itu kan agak tinggi Karena memang lengkungan kaki yang bagian dalam telapak kakinya kan agak cekum Agak ke dalam kan Bentukannya kan mengikuti gitu loh Kalau kita bandingkan sama sendal refleksi yang kayu Sendal kayu refleksi Kayu Sama ada titik-titik refleksinya juga Dia juga yang di sebelah sini lebih tinggi Karena memang mengikuti lengkungan telapak kaki yang bagian dalamnya itu lebih cekung Ya memang hanya untuk menekan titik-titik syaraf yang ada di kaki Ada di telapak kaki Kalau di K-Walk ini Gak langsung kayak keras gitu loh Kalau ini kan keras kan Gak ada soalnya yang membuat kita empuk Kalau ini Empuk Makin kesini kan makin sadar akan kesehatannya Kendaraan yang dimiliki semua orang adalah kaki Gak semua sandal itu kan bisa memenuhi butuhan kenyamanan kaki Dari K-Walk ini mengadung argi warm mood Yang fungsinya adalah menyegarkan syaraf kaki Bisa menghilangkan bau kaki dan detoksifikasi Dan itu anti-slip gitu loh Gak akan licin Dan K-Walk ini mengandung ion negatif Fungsinya adalah untuk meningkatkan aliran darah Ketika aliran darah itu lancar Gak ada rasa nyeri Kalian pakai ini Ya bakalan nyaman Beda kalau pakai yang ini Mungkin sebentar aja tuh masih sanggup gue kalau pakai yang ini Ini kan bener-bener kayu gitu ya Cuma ini kayaknya gue gak kuat sih Resiko penyakit bisa dicegah Asalnya memang dibarengin semua Gak cukup lu cuma pakai ini Sendal lu sehat semua Darah lu lancar Sehat semua gak juga Pakai ini Tapi pola hidupnya gak dibarengin sama Kayak olahraga Sama aja bohong Sendal kesehatan tuh banyak banget Tapi bener pilih-pilih Eh bener Pilih yang bener-bener memang yang kalian butuhkan gitu loh Kayaknya sih bisa gue pakai dalam waktu lama ya Tapi kalau yang sendal refleksologi yang ini Kurang sih Kurang nyaman menurut gue Kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama Jadi gue bakal nyobain yang sendal refleksologi ini Ini sakit sih Gue gak tau emang gue yang penyakitan Atau memang ini bikin gak nyaman buat sebagian orang Yang di titik ini sakit ini kuping atau mata Yang disini sakit ada Ketika gue pakai ini Ini gue gak nyaman sih Jujur sakit Bisa dibilang lumayan sakit ini Kalau gue Sakit cuy Gak bohong gue Apalagi ini Aduh gue naik di tangga Ini kan tumpuannya kan jadi lebih berat ya Tumpuannya jadi lebih berat Nah itu tuh jadi lebih sakit Gue jadi kayak bener-bener orang tua jompo yang kalau mau naik tangga Aduh nak bantu saya Bantu kakek Sakit sumpah gue gak kuat Bisa diliat Ya memang kayak gini ya Bakalan pasti ada bekas Titik-titik yang ditekan Cuma gak tau kenapa sakit banget cuy Gak nyaman gue Kalau kita pakai sendal keywalk Nih gue cobain Empuk Soalnya empuk banget Terlalu lebar Maksudnya terlalu longgar Kalian bisa kecilin Kalian bisa atur Jadi ini bisa diatur sesuai dengan bentuk kaki kalian Bukan bentuk Ini tuh sebenernya Cuma kalau Lebarnya Nah ini tuh nyaman Lo loncat-loncat juga Karena dia punya sol yang tebal disini Akan nahan atau meredam hentakan kaki lo gitu loh Jadi pas lo Tak Nah dia tuh gak langsung kayak Gak Gak stuck disitu Tak gitu loh Kayak gak bunyi Kan kayak gak Nah gitu Tapi dia kayak agak Lembut disini Jadi dia kayak per gitu loh Jadi enak buat jangan Enak banget Lo buat lari juga Enak Buat tangga Dia gak akan naruh apa-apa Karena ini nyaman Tuh 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 Bulak balik Nyaman banget Pakailah Pakailah sandal yang memang bener-bener menopang kegiatan sehari-hari kalian Jadi gak hanya sekedar bagus di mata Tapi juga bagus di aliran darah Ih keren banget Jadi gitu aja videonya untuk sandal kesehatan gue kali ini Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton Semoga dapet informasinya sih dari video ini ya See you on my next video Bye bye Minusnya adalah memang agak pricey Tapi ya memang sebanding sama yang lo dapet Nyamanan Kesehatan Itu semua Kesehatan gak bisa dipakai uang Gitu kan Bye